Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi Welcome back in my channel Arifenggara 19 Oke nah di video kali ini gue akan bahas Untuk jadwal berakhirnya Maintenance pada hari ini guys Seperti biasa untuk hari kamis pada minggu kemarin Gak ada maintenance, nah untuk minggu ini Ada maintenance lagi guys Oke kita akan bahas lengkapnya disini Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe dulu Karena disini gue bagikan info update, tips bermain Dan juga trik dapetin pemain guys Nah pertama kita akan bahas Mengenai konami international cup login campaign guys Oke nah seperti biasa Setiap minggu, setiap hari senin Kita bisa mendapatkan 100 coin ya guys Nah pada tanggal 2 Agustus nanti Kita masuk ke login keempat ya guys Itu bisa mendapatkan 100 coin Dan sisanya nanti ada 300 lagi guys Jadi total disini 400 Dan ditambah dengan dari matchday Mungkin ditambah 200 Jadi total 600 coin yang akan kita dapatkan Beberapa minggu ke depannya Kayak gitu guys Oke Nah disini untuk jadwalnya Misalkan buat kalian bisa screenshot aja Pada tanggal 12 Sampai tanggal 26 Itu udah Nah dari tanggal 2 Agustus Nanti sampai tanggal 23 Itu kita bisa Masih bisa Climb 100 coin secara gratis ya guys Oke Oke nah terus juga disini Untuk kampanye prediksi juara Kalian bisa mendapatkan 1000 coin e-football Dan misalkan kalau tebakan kalian salah Itu kalian masih bisa mendapatkan 100 coin e-football ya guys Dan ini kampanye nya itu Hampir kurang lebih 1 bulan ya guys Oke nah kalau untuk prediksi itu Diadakannya ternyata setiap minggu guys Dan disini kalian bisa mendapatkan 1000 Pada periode potting awal Nah ini untuk penjelasannya Kita bahas lengkapnya disini Pada yang udah voting ya guys Pada tanggal 12 Juli kemarin Sampai tanggal 16 Juli Nah nanti Pada hari ini tanggal 29 Kalian dikasih 1000 coin e-football Yang udah nge-vote ya guys Dan kalau misalkan tebakan kalian benar Semoga aja benar ya guys Dan kalau salah juga tenang aja Masih dapet 100 ya guys Oke nah terus juga pada minggu selanjutnya Pada tanggal 19 Juli 2021 Sampai tanggal 23 Juli 2021 Itu kita disuruh nge-vote lagi Grup mana yang bakal juara ya guys Dan hadiahnya itu sama Dikasihnya hari ini Jadi untuk hari ini Kita dikasih Dua hadiah claim Dari hadiah point e-football Kayak gitu guys Oke dari Dua periode pemungutan suara guys Kayak gitu Semoga tebakan kita benar-benar ya guys Biar kita dapetnya 1000 point e-football Jadi total dari dua kali periode Kita bisa mendapatkan 2000 point e-football Oke nah pada Minggu atau hari Senin kemarin Itu kita disuruh nge-vote lagi Nah ini nge-vote periode ketiga Pada tanggal 26 Untuk periode votenya Sampai tanggal 30 Juli Nah buat kalian yang belum nge-vote Kalian cepat-cepat nge-vote dari sekarang Untuk mendapatkan 1000 point e-football Nanti yang bakal dikasihnya itu Pada tanggal 5 Agustus ya guys Bukan tanggal 29 lagi guys Karena periodenya udah beda lagi Oke nah itu untuk total Total 3000 point e-football Dan 400 mungkin nanti ditambah dari matchday Oke nah misalkan kalian yang bingung Untuk cara nge-vote nya Kayak gimana Dan terus juga bingung Grup mana sih yang bakal juara Nah di video sebelumnya Gue udah bahas sama kalian Dan kalian bisa langsung Cek aja link full videonya Untuk nonton selengkapnya Atau langsung aja kepoin di channel Arif Anggara 19 Oke Nah terus juga kita bahas Yaitu Olympic Games Tokyo 2020 Login Campaign Nah setiap minggu Dan ini dilaksanakannya itu Selama 3 minggu Kita bisa mendapatkan 18 Agent Goldball ya guys 18 Terus juga Untuk agent blackball nya itu Total kita bisa mendapatkan 3 agent blackball ya guys Selama 3 minggu Kalau untuk per minggu nya itu 6 agent goldball Dan 1 agent blackball Oke Nah ini untuk Periode untuk minggu ini Pada tanggal 29 Kita Mendapatkan Agent Blackball ya guys Oke Pemberuan kami hari ini Kita bisa mendapatkan Agent blackball Mantap kan Oke Nah terus juga Kita bahas untuk matchday nya Nah untuk matchday jepang Kita langsung bahas aja Mungkin Masih Belum ada informasi guys Sampai saat ini Belum ada informasi Apakah bakal ada matchday Dari jepang Atau enggak Tapi yang pasti Kalau untuk Konemika Pemoe versi custom Dan presentim Itu udah ada Jadi kita ngambilnya Yang udah pasti aja Dan kalau total Untuk hadiah Kita bisa mendapatkan 40.000 GP Terus juga 400 point e-football Dan juga 200 Koin Magiklub guys Kayak gitu Oke Nah terus juga Disini kita bahas Untuk POTW Nah untuk POTW Kemungkinan Enggak hadir Atau juga Jadi ada dua kemungkinan Pertama Enggak hadir Atau enggak Bakal dikasih POTW Dari pemain Sorotan Tim nasional guys Tapi disini Belum dikonfirmasi Bakal hadir kapan Tapi disini Jangan lewatkan Berita mendatang Tentang kampanye ini Kayak gitu katanya Oke kita bersabar dulu aja Mungkin Kalau enggak ada Enggak apa-apa Karena kita Ngumpulin duel aja Untuk koinnya Biar nanti Kita ngeroll di E-football 2022 Ya guys Kalau misalkan Enggak ada POTW juga Karena percuma Kalau ada POTW juga Itu calon-calon Carryover ya kan Oke nah Kalau misalkan Pada bulan Sebelumnya itu POTW Hadir Maksudnya Liga-liga Top Eropa itu Masuk Pertengahan musim Nah kayak gitu Nah terus Konami bingung Ngambil POTW dari mana Nah otomatis Konami ngambil POTWnya itu Dari Pemain sorotan Tim nasional Kayak gitu guys Yang backgroundnya Kayak gini Kayak gitu guys Oke Nah jadi kemungkinan Pada minggu ini juga Bisa aja dihadirkan Karena udah ada Inform Inform resminya juga Kayak gitu Oke nah Selanjutnya kita bahas Untuk Iconic Moment Nah untuk Iconic Moment Ini juga belum dikonfirmasi Sekitar jam 9 Sampai jam 10 Mungkin baru ada konfirmasi resmi Disini Yang ditambahkan Pastinya Iconic Moment Yang Ditambahkan Pada pembaruan Di LC 7.0 Yaitu Sisanya Tinggal si Ronaldo Messi dari Barca Terus juga Ronaldo Eh Ronaldo Rashford dari MU Kayak gitu guys Dan juga Kagawa Kayak gitu Nah kalau untuk Rashford itu Yang hadir Pada minggu pertama Bulan Juli itu Adalah Rashford 102 ya guys Bukan Rashford dari DLC 7.0 Yang baru ditambahkan Jadi ada sisa 3 orang lagi Pokoknya guys 3 orang lagi Atau 4 4 orang lagi Messi Ronaldo Terus juga Rasford dan juga Kagawa Jadi antara Juve MU Atau enggak Iconic Moment Barcelona ya guys Tapi disini Kalau untuk Barca udah keluar MU udah keluar Pada minggu pertama Dan Juve Sampai saat ini Belum keluar Jadi prediksi Berat Sangat Bakal Kemungkinan hadir Itu Iconic Moment Juventus ya guys Oke Terus juga kita bahas Untuk berakhirnya Maintenance Nah mungkin ini yang Pengen penasaran Kalian nonton video ini Nah kalau untuk India Bangladesh Nepal Mungkin sekitar Jam 11 Sampai jam 12 Terus juga untuk kita Untuk Indonesia Jam 1 Yang udah Kita bisa buka Karena update nya itu Cuma Iconic Moment Mungkin Dan terus juga Fans Choice Yang bakal hadir Terus juga POTW Itu enggak bakal Hadir Atau mungkin Bisa juga hadir Jadi cuma sedikit Enggak ada Pembaruan tambahan Jadi enggak bakal Mungkin lama Untuk maintenance Kali ini guys Sekitar jam 1 Siang Udah bisa dibuka Dan juga untuk Saudaraku Malaysia Itu jam 2 Siang Bisa dibuka ya Terus juga jam 3 Untuk dari Jepang Tahiran jam 1 Siang Brazil Untuk Vietnam Juga jam 1 Siang Dan kalian bisa lihat Untuk negara-negara Yang lainnya Oke Next Selanjutnya Nah ini Untuk Bulgaria Jerman Hongkong Dan juga Singapura Itu jam 12 Siang Ya guys Filipin jam 2 Siang juga Sampai disini Sweden Ghana Ethiopia Kaliman Iceland Siapa tau Kalian yang ada di Negara-negara tersebut Kalian bisa lihat Untuk jadwal Lebarnya maintenance Kalian ini Oke Nah terus juga Dengan catatan Ditetapkan dengan Waktu tersebut Dengan waktu yang Tadi udah Rancang Tetapi dengan catatan Yang pertama Kalau Konami Memulai maintenance Hari ini Dari jam 1 UTC Nah Biasanya Akhir-akhir minggu ini Dimulai maintenance Itu pada jam 2 UTC Kayak gitu guys Jadi kemungkinan Kalau dimulainya Jam 2 UTC Jadi Untuk jadwal yang Udah ditetapkan Dari sini Kalian tambah Satu jam Aja Misalkan disini Indonesia Karena dimulainya Jam 2 UTC Kalian tinggal Tambah Satu jam Aja ya guys Dan misalkan Kalau untuk Malaysia Kalian tinggal Tambah Satu jam Dan juga Negara-negara Yang lainnya Kayak gitu guys Kalau misalkan Dimulainya Pada jam 2 UTC Tapi disini Kalau untuk Konfirmasi resmi Dari Konami Itu maintenance Dimulai dari jam 1 Kayak gitu guys Nah yang kedua Adalah delay Akhir maintenance Jadi Akhir maintenance Itu bisa delay Bisa tertunda Karena kenapa Update nya sedikit Tapi Konami Malah melakukan Hal dadakan Hal dadakan Seperti apa Disini Salah satunya adalah Bannon basal Yang dilakukan Pada minggu-minggu Sebelumnya juga Untuk Menghapus Atau Menindak lanjut Player-player Yang curang juga Atau juga Perbaikan server Dan lain-lain Kayak gitu guys Jadi Kalau misalkan Maintenance nya itu Delay Kalau misalkan Jam segitu Sudah bisa dibuka Harusnya Tapi disini Konami belum Membuka FES nya Jadi Konami itu Biasanya Melakukan Hal-hal Dadakan Seperti Bannon basal Perbaikan server Dan lain-lain Kayak gitu guys Jadi Kalau misalkan Melakukan Hal ini Sekitar jam 3 Sampai jam 4 sore Itu baru bisa dibuka Untuk PES Oke Nah disini Kita bahas Untuk pemberuan Hari Senin Tanggal 2 Agustus 2021 Nah pertama Untuk fans choice Fans choice Kalau misalkan Berdasarkan Periode voting Itu Yang keempat Adalah fans choice Europa Club championship European club championship Atau fans choice Liga champions Nah kalau Untuk predisi Max rating Dan siapa aja Yang bakal hadir Di fans choice Liga champions Gue udah bahas Sama kalian Kalau misalkan Kalian yang belum nonton Untuk full videonya Yang penasaran juga Kalian bisa langsung Cek di deskripsi Untuk link full videonya Atau gak langsung Kepoin di channel Arif Anggara19 Karena banyak juga Video-video menarik lainnya Kayak gitu guys Oke Nah terus juga Kita bahas untuk Box draw Nah kalau untuk Box draw Masih box draw Regular ya guys Masih box draw Regular Dengan judulnya itu Worldwide Club Star Dari semua dunia Dan terus juga Kalau untuk box draw legend Belum ada informasi Sampai sekarang juga guys Walaupun ada Olimpiade Dan lain-lain Itu untuk box draw legend Belum ada informasi Jadi kalian jangan Koror-kor dulu lah Tenang aja ya guys Oke mungkin Kalau misalkan Ada informasi Lebih lanjut Mengenai box draw legend Gue bakal langsung Kasih info sama kalian Oke makasih udah nonton Jangan lupa untuk Subscribe channel Jangan lupa like Juga komen-komen Di bawah Gimana tanggapan Tentang video kalian Oke makasih udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax